Hai nah ini kalau masih mampet dia airnya akan naik ada sakit apa lambung atau mah mendingan disekit aja ini saya juga gunainya cuma sedikit bismillah Jampir Oke hampir jam 11 malam ya aku ciume kayak dino-dino komek pocore sampai kerikatan aku hmm bad bad selamat menikmati selamat pagi bertemu kembali masih tentang masih dengan dunia perselokanan ini tak godok nih banyak panas ya teman-teman semalam itu udah tak kocorin nah semalam itu tak kocorin ini terus ini paginya mau tak siram menggunakan air panas nah ini kalau masih mampet dia airnya akan naik berarti ini sudah nah ini kan gak naik ya berarti ini sudah bagus yang biru ini adalah pembuangan air sulaman ya teman-teman air sulingan air sulaman enak 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 selamat menikmati selamat menikmati halo selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama aku Trisnania ini mau sarapan teman-teman ya mau bikin sarapan kebetulan ini pas banget habis aktivitas tinggal bangunin nenek ya nenek sendiri biasanya bangun jam setengah sepuluh kalau enggak jam sembilan tergantung sih ya karena semalam itu tidurnya enggak begitu nyenyak jadi nanti akan saya bangunin setengah sepuluh beliau sekarang lagi sebenarnya beliau udah bangun di dalam cuma lagi olahraga biarkan saja nah disini ada buah naga yang mau saya bikin jus ya mohon maaf itu di depan suaranya berisik banget ada pak tukang dari kapan hari itu ya sampai sekarang loh enggak kelar-kelar dan disini ada pisang ya sudah saya freezer teman-teman soalnya kalau ditaruh luar dia gampang busuk ini tujuannya biar awet aja gitu ya aku biasanya pakainya hanya separuh belinya se belinya kan kadang 5 biji gitu ya 5 biji 6 biji tergantung penjualnya itu lemotong berapa biji gitu jadi sak sak ngkek ini sak ngkek ini isinya kadang 6 kadang 5 kayak gitu enggak pasti nah kalau ditaruh luar bakal gampang busuk jadi ya begini aja biar enggak gampang busuk lalu kita masukkan sini nah jadi ini sudah tak masukin blender terus biasanya saya tambahin ini serbuk probiotik ini yang beliin pacik ya kemarin aku dibeliin satu kardus kayak gitu sama nenek nenek juga konsumsi ini masuk sini terus saya itu biasanya pakainya susu ini temen-temen yang high calcium low fat high calcium kayak ginilah pokoknya gunakan secukupnya atau seperlunya saja nah kayak gini beliru lehar penutup nah lalu terakhir tambahkan ini jeruk nipis jeruk nipis ini boleh di tergantung ya karena kalau ada sakit apa lambung atau mah mendingan disekip aja ini saya juga menggunainya cuma sedikit untuk penyegar nanti jadinya justru seger banget bismillah hmm tidak kuat artinya kurang susu ini menggunakan blender ini sebenarnya itu praktis tapi kadang kalau dia apa itu kebanyakan itu gak bisa diputer nah kayak gini berhenti-berhenti ini bukan kebanyakan lah kadang pisau nya itu nabrak pisangnya itu kan masih jadi es ya maksudnya jadi kadang nabrak pisangnya itu dia gak bisa diputer harus dikocok-kocok kayak gini sebenarnya praktis banget cuma kadang ya itu tadi maklumlah ya onorgo onorupo gak popos yang penting kita laten oke 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 selamat menikmati Alhamdulillah ya ini jisnya sudah jadi kita tinggal ini praktis banget teman-teman soalnya setiap kali dia mendap itu bisa di itu lagi di blender lagi Bismillahirrahmanirrahim kita icik wah penuh teksturnya Bismillah hmm saw worker segini juga takarannya pas banget ini nanti kadang cuma tak minum separuh terus nanti separuhnya tak lanjut siang biasanya seperti itu lanjut ini disini saya merebus telur Pak Boski gak tau dapet telur ini dari mana kayaknya beli di supermarket ya soalnya ada capnya itu cap tanggal dan expirednya expired atau tanggal produksi telurnya saya gak tau pokoknya ada capnya abang kayak gitu capnya merah ini kayaknya di supermarket cuma telurnya kecil-kecil banget malah kayak telur telur apa itu burung bismillah bismillahirrahmanirrahim sarapan dulu ya temen-temen ya jangan sampai disekip jaga kesehatan ayo yang belum sarapan sarapan bareng aku lagi ngurangin kopi temen-temen pelan-pelan ya dulu itu kalau gak ngopi pusing tapi kopiku tak ganti ya kayak ini kayak gini terus kayak gini biasanya kan aku kalau gak ngopi itu pusing ya bukan ke ngantuk tapi kepusing mungkin karena sudah kecanduan kali ya kalau kalau menurut aku sih seperti itu karena dulu itu kalau gak ngopi pusing tapi ini lagi mencoba untuk menghilangkan perlahan ya biasanya itu aku perhari bisa sampai tiga kali ngopi temen-temen sekarang ya sudah bisa waktu itu ya bertahap lah ya gak bisa langsung hilang gitu gak bisa sekarang masih tetap ngopi tapi nanti nanti sekitar jam jam 2 jam 3an sore jadi Terima kasih telah menonton!